Goodbye MUI Sekarang label halal resmi milik kemenang Ditulis oleh Ferry Padli Salah satu yang turut diperhatikan dalam agama Islam adalah soal makanan Bahwa ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi Pelarangan ini bukan tanpa alasan Karena biasanya makanan-makanan yang haram berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia Termasuk juga bisa mengganggu kesehatan rohani jika makanan tersebut masuk ke dalam tubuh Untuk itu, agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik mesti dihindari Lantas apa saja makanan haram menurut versi Islam tersebut? Cukup banyak sih, diantaranya adalah daging babi dan anjing Akan tetapi, sebanyak-banyaknya makanan haram yang halal lebih banyak lagi Jadi nggak usah panik atau takut kelaparan Beberapa orang memang terlihat sangat hati-hati dalam memilih makanan ini Mereka takut nggak sengaja mengkonsumsi makanan non-halal Seolah-olah akan auto masuk neraka kalau makan celeng Nah, untuk menciptakan rasa tenang di masyarakat terkait makanan itulah perlu adanya sertifikasi makanan halal Hanya saja, entah bagaimana ceritanya sertifikasi produk halal ini dikeluarkan oleh MUI Yang kita tahu sendiri bahwa MUI itu hanya LSM belaka Akibatnya muncul masalah baru Pertama, seperti yang pernah diberitakan oleh Tempo Bahwa terjadi praktek jual-beli sertifikasi halal MUI Yang untuk mendapatkan label halal tersebut biayanya mahal banget Begitupun ketika hendak mendatangkan auditor ke lokasi Tidak kalah mahalnya Kedua, ada kelemahan ketika label halal dikeluarkan oleh ORMAS Seperti legalitas MUI tidak ada Karena MUI itu hanya LSM Bukan lembaga yang berada di bawah naungan kemenang Padahal di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan Disebutkan bahwa lembaga penjamin halal itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau PP Sementara, hingga saat ini tidak ada PP yang menyebutkan MUI punya wawenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal Artinya apa? Berdasarkan hukum negara, sertifikasi halal MUI tersebut ilegal Karena tidak ada payung hukumnya Ketiga, sertifikasi halal negara lain tidak diakui oleh MUI dengan alasan tafsirnya beda Misal ada produk makanan atau minuman dari Malaysia Yang sudah mendapat sertifikasi halal dari pemerintah sana Ketika masuk ke Indonesia, mesti disertifikasi ulang oleh MUI Akibatnya, harus bayar lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua tersebut Jelas ini merugikan perusahaan Karena harus bayar dua kali lipat serta tidak efisien Dan bisa jadi juga, ini akal-akalan untuk mendapatkan cuan Karena Malaysia itu negara muslim Logikanya apa yang diharamkan di sana, di Indonesia juga sama Jadi, ngapain juga produk sana harus disertifikasi ulang di Indonesia? Terakhir, karena MUI ini bukan lembaga negara KPK dan BPK tidak bisa mengauditnya Padahal penghasilan dari menjual sertifikasi halal itu besar banget, Virgozo Seperti yang diberitakan oleh BBC.com Biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal Rata-rata 3 juta per bulan Dan itu berlaku selama 2 tahun untuk UMKM Bayangkan jumlah UMKM negara kita mencapai 64,2 juta per tahun 2021 lalu Kalau itu setengahnya saja disertifikasi Berapa triliun cuan yang masuk ke kantong MUI Gede banget dah Yang bikin miris lagi, MUI tidak transparan soal penghasilannya ini Sementara, Komisi Informasi Pusat, KIP Tidak bisa memaksa MUI membuka data soal penghasilan mereka dari jualan label halal tersebut Lagi-lagi karena MUI bukan lembaga negara Mereka dapat cuan gede, tapi pertanggung jawabannya ke publik tidak ada Begitu kura-kura yang terjadi dengan MUI dulu hingga saat ini Dan tentunya masih banyak lagi permasalahan lain yang muncul ketika label halal diberikan oleh LSM Seperti pengawasan minim, serta MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi belum terakreditasi Nah, permasalahan inilah yang kini coba diselesaikan oleh Mene Gus Yakut Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kemenat, menetapkan label halal yang berlaku secara nasional Beda dengan label sebelumnya, label halal terbaru secara filosofi mengadopsi nilai-nilai nusantara yang dipadukan dengan luansa islami Seperti bentuknya berupa gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang Terlihat seperti limas yang lancip ke atas Yang ini menggambarkan idealnya kehidupan manusia Bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua, manusia sejatinya semakin mengerucut, golong giling, manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan atau semakin dekat dengan sampen cipta Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pas keadanya label halal terbaru ini Maka label halal MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi Kedepannya yang melakukan sertifikasi produk halal adalah negara Dalam hal ini BPJPH, Kementerian Agama Goodbye MUI Emang seharusnya pelabelan halal jadi ranahnya negara Bukan LSM yang gak jelas Bagaimana menurut Anda?